Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barikala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amaband Wa qalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyayutani rajim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa ta'udur nafsun maqadda masligod Wa attaqullaha innallaha khobirun bima ta'amalun Bapak ibu para jamaah sidang ta'alim Soimin soimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini Di hari Sabtu pekan pertama di bulan Juli Dan pekan yang ketiga ya di bulan Ramadan Alhamdulillah kita kembali di majlis ilmu ini Semoga kehadiran kita di majlis ilmu ini Dapat menjadi bagian dari penambahan pemahaman kita Terhadap tuntunan Al-Quran dan Sunnah Sehingga menjadi penyempurna dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan kita Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita biasa membahas kita beri adu solihin Namun pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang juga penting untuk kita semua Memahami dan mengetahuinya Sebagaimana dimalumi pada Bulan lalu saya tidak bisa hadir Di antaranya adalah ada agenda Tentang gerakan upaya pembelaan terhadap Muslim Rohingya Kemudian yang kedua juga ada agenda Ijtima ulama Indonesia di Tegal Nah yang ingin saya sampaikan adalah Tentang beberapa Keputusan hasil Ijtima Atau Forum Pertemuan Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang kelima Tahun 2015 di Kota Tegal Ada beberapa poin Kesepakatan atau hasil Ijtima Para alim ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia itu Yang pertama adalah Berkaitan dengan Masalah strategis kebangsaan Atau Masail Asasiah Watoniah Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan Strategi kebangsaan di Indonesia Yang kedua adalah Menyangkut Kriteria penghukuman kafir terhadap seseorang Di siapa orang yang berhak atau yang boleh dihukumkan hukum kafir Apabila seorang Muslim dipandang sudah ingkar Dari syariat Islam Sehingga boleh diponis sebagai orang kafir Nah ini termasuk yang dibahas dalam Ijtima Para alim ulama Di Tegal tersebut Kemudian yang ketiga adalah Tentang Radikalisme agama Dan penanggulangannya Jadi apa yang dimaksud radikalisme Batasannya Dimana letak Ketidakbolehannya di dalam ajaran Islam Dan bagaimana seharusnya Kaum Muslimin mensikapi Dan bagaimana pemerintah punya kewenangan dalam hal menanggulanginya Kemudian Yang keempat Berkaitan dengan Masa il fikhiyah mu'asiroh Masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih kontemporer Pikih-pikih yang berkembang Yang belum Ada pengaturannya atau hukumnya di masa Rasulullah SAW Di antaranya ini yang Khas terjadi di Indonesia Mengenai Tentang hukum pembatasan haji berulang-ulang Jadi itu ada Keputusannya Tentang bagaimana Menetapkan regulasi Atau pengaturan Tentang adanya haji berulang-ulang Kemudian yang kedua Tentang Ahkamul Masajid Hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid Dalam hal ini Seperti batasan pembangunan masjid Menurut Ketentuan syari Apakah Dibenarkan kalau masjid itu terlalu berdekatan Hanya jarak 100 meter Umpamanya masjid 100 meter masjid Kemudian juga berkaitan dengan Pengaturan Pengumandangan azan Kemudian Mengeluarkan Suara keras atau loudspeaker Dalam Menjelang Waktu-waktu sholat Seperti murwata dan lain sebagainya Nah ini menjadi Penting Dibahas Karena ada Beberapa Persoalan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Yang kebetulan adalah Bapak Yusuf Kala Wapres Kemudian yang ketiga Berkaitan dengan Hukum imunisasi Nah imunisasi juga Permasalahan yang Dipertanyakan di tengah masyarakat kita Keempat adalah hak Pengasuhan anak Bagi orang tua yang bercerai Karena berbeda agama Jadi siapa yang berhak Mengasuh Anaknya Apabila Ada Keluarga Yang berbeda agama Antara Suami dengan istrinya Baik beda agamanya itu Sejak semula Sejak Menikah Atau beda agamanya itu Karena terjadi kemurtadan Di Rumah tangganya Setelah Pernikahannya Dalam Satu agama Islam Kemudian juga Tentang Yang kelima Panduan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS BPJS Kesehatan Kemudian yang ke enam Berkaitan dengan Status hukum Iuran dan manfaat Pensiunan Kemudian yang Ketujuh Adalah Tentang Istihalah Nah istihalah ini suatu Istilah di dalam pikih Yaitu Perubahan Suatu Jat Yang haram Kemudian Beralih Menjadi Jat Yang halal Seperti Merubah Khomer Menjadi Cuka Gitu Nah Menjadi cuka Alkohol Atau Khomer Minuman keras Menjadi cuka Atau Mungkinkah Bisa Diistihalah Dirubah Supamanya Unsur Yang haram Seperti Air kencing Daging babi Daging anjing Nah Apakah bisa Diolah Kemudian Jadi hilang Unsur haramnya Kan Berubah Jadi Nah ini Termasuk Perkara-perkara Yang dibahas Dalam Istimah Ulama Panggal 7 Sampai 10 Juni Yang lalu Kemudian Juga Berkaitan Dengan Masalah Penanganan Muslim Rohingya Memang Bapak-Ibu Sekalian Seperti yang Kita Selain Dizolimi Dengan Cara Dibantai Dengan Kejam Di negerinya Sendiri Di Myanmar Mereka Juga Telah Dicabut Hak Kewarga Negara Jadi Mereka Menjadi Manusia Tanpa Tanah Air Menjadi Stateless Bangsa Yang Dihilangkan Hak Kewarga Negara Dengan Undang-Undang Sipil Myanmar Yang Kejam Nah Sebab itu Kalau dari Segi Dukungan Finansial Dukungan Material Sampai Saat ini Sudah Cukup Memadai Karena Banyak Kalangan Dari Dalam Maupun Luar Negeri Yang Ikut Membantu Tapi Justru Yang Masih Berat Ini Adalah Perjuangan Secara Politiknya Yaitu Mengembalikan Hak Hak Mereka Karena Akan Sampai Kapan Mereka Ini Terlunta Lunta Sebagai Bangsa Yang Tidak Punya Kewarga Negaraan Nah Sehingga Di Indonesia Pun Pemerintah Indonesia Hanya Menyiapkan Untuk Satu Tahun Saja Bisa Melindungi Mereka Setelah Itu Mau Dikemanakan Mau Dibuang Lagi Kelaut Atau Mau Bagaimana Nah Sementara Sudah Ribuan Orang Dari Muslim Rohimnya Itu Yang Mereka Tenggelam Di Lautan Karena Sengaja Dibuang Dengan Dimanipulasi Dibohongi Akan Dibawa Mencari Suaka Keluar Negeri Tapi Setelah Di Tengah Laut Ditinggalkan 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 oleh Nahodanya Sementara Mereka Tidak Membawa Perlengkapan Yang cukup Sehingga Mati Kelaparan Dan Bahkan Kapalnya Juga Tenggelam Sehingga Tidak Terdata Jumlah Mereka Itu Yang Korban Di Lautan Ini Kekejaman Yang Luar Biasa Maka Kita Mencoba Membuat Untuk Di Indonesia Ini KMI Rohingya Yaitu Koalisi Masyarakat Indonesia Untuk Rohingya Nah Kita Membentuk Koalisi Masyarakat Indonesia Untuk Menjadi Perjuangan Bersama Berbagai Kelompok-kelompok Yang Membela Rohingya Ini Nasib Rohingya Baik Itu Dari Para Aktifis HAM Para Ahli Hukum Kemudian Para Lembaga Dan Organisasi Da'wah Sudah Cukup Banyak Yang Bergabung Dan Memperjuangkannya Bukan Hanya Sekedar Bagaimana Membantu Mereka Untuk Kebutuhan Makan Dan Pakaian Karena Itu Alhamdulillah Sudah Memadai Tapi Yang Sekarang Berat Itu Adalah Perjuangan Untuk Mengembalikan Hak-hak Mereka Yaitu Sebagai Barugan Negara Dan Bisa Kembali Lagi Maka Yang Pertama Adalah Kita Sedang Menyebarkan Petisi Online Jadi Di Dalamnya Adalah Mendukung Perjuangan Muslim Rohingya Untuk Meraih Lagi Hak-hak Mereka Sekarang Yang Sudah Menandatangani Petisi Online Ini Baru Sekitar 3.300 Kita Butuh Paling Tidak Ada 10.000 Tanda Tangan Nah Oleh sebab Itu Bapak Ibu Yang Mungkin Mengakses Dengan HP-nya Secara Online Baik Itu Apa Namanya Menggunakan BB Menggunakan WA Biasanya Menggunakan Fasilitas Internet Online Nah Itu Mohon Silahkan Dibuka Di Website Triple W Atau www Tiga Kali Kemudian Petisi Online Dot Net Seprohingya Tidak Itu Bisa Dilangsung Dilihat Di Google Yaitu Petisi Online Seprohingya Nah Kita Sedang Mengimpun Dulu Dukungan Yang Di Dalamnya Adalah Pernyataan Sikap Bersama Untuk Membela Muslim Rohingya Dan Mengecam Kekejahatan Dari Myanmar Kalau Ini Sudah Cukup Banyak Kepamanya Sudah sekitar 10.000 Yang Mendukung Kita Akan Bawa Ini Untuk Sebagai Masukan Ke DPR MPR Untuk Mereka Ikut Mendukung Dan Menekan Pemerintah Indonesia Agar Memberikan Dukungan Yang Jelas Terhadap Bangsa Rohingya Muslim Rohingya Kemudian Kita Juga Mendorong Terutama Indonesia Sebagai Negara Muslim Terbesar Bukan Hanya Di Asia Tenggara Tapi Di dunia Untuk Memainkan Peranannya Pembelaan Terhadap Muslim Rohingya Ini Bahkan Kita Sedang Mencoba Mencari Celah Dengan Para Ahli Hukum Internasional Mungkinkah Bisa Mengajukan Myanmar Ini Ke Hukum HAM Internasional Sebagai Bangsa Yang Biadab Yaitu Pelanggaran HAM Berat Dengan Cara Mencabut Kewarga Negaraan Dan Membiarkan Pembantean Terhadap Rakyatnya Sendiri Nah Ini Sedang Kita Usahakan Perjuangkan Apapun Yang Memungkinkan Bisa Dilakukan Alhamdulillah Dukungan Dari Berbagai Kalangan Bahkan Bukan Hanya Kalangan Muslim Sebetulnya Tapi Juga Dari Kalangan Non-Muslim Sudah Mulai Banyak Yang Mendukung Kita Juga Mendatangkan Para Aktifis HAM Internasional Yang Membela Rohingya Termasuk Seorang Tokoh Buddha Dari Birma Atau Dari Myanmar Sendiri Disamping Ada Yang Kejam Dari Biksu Biksu Itu Ada Juga Diantara Mereka Yang Tidak Setuju Bahkan Mengecam Keras Dan Terang Terangan Menuduh Ini Adalah Pemusnahan Etnis Diantaranya Adalah Bernama Maung Sindri Maung Sindri Ini Tokoh Buddha Di Myanmar Tapi Sangat Getol Memperjuangkan Hak Muslim Rohingya Mereka Tidak Melihat Masalah Agamanya Tapi Melihat Kebiadabannya Nah Maka Datang ke Indonesia Kita Pertemukan Dengan Walubi Kita Pertemukan Dengan MPR DPR Bahwa Kesaksian Yang Objektif Bukan Hanya Dari Pihak Kau Muslim Nah Begitu Pula Ada Aktifis Dari Amerika Yang Juga Sangat Perhatian Terhadap Nasib Muslim Rohingya Itu Adalah Mr. Malik Mujahid Dia Juga Seorang Tokoh Dari India Yang Mukim Di Amerika Menggalang Gerakan Pembelahan Jadi Ini Sudah Menjadi Perhatian Dunia Cuma Belum Berhasil Menarik Badan Keamanan PBB Untuk Bersikap Jadi Baru Pribadi-pribadinya Saja Individu Saja Bahkan Di Mekah Al-Mokaroma Juga Sudah Ada Khusus Pusat Pembelaan Muslim Rohingya Yaitu GRC Atau Global Apa Namanya Rohingya Center Jadi Global Rohingya Center GRC Ini Semuanya Bercoba Bergabung Karena Perjuangan Sendiri-sendiri Nampaknya Berat Perjuangan Sendiri-sendiri Jadi Target Yang Paling Utama Itu Bagaimana Bisa Menekan Rakyat Pemerintah Myanmar Itu Mencabut Undang-Undang Sipilnya Yang Tidak Mengakui Bang 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 Saro Hingya Ini Sebagai Warga Negaranya Itu Yang Paling Berat Ini Sebagai Informasi Para Jema Sekalian Oleh Sebab Itu Mohon Bantuan Yang Bisa Mengakses Internet Untuk Memberikan Dukungan Tanda Tangan Hanya Membuka Situs Itu Kemudian Disitu Menyatakan Setuju Nah Nanti Memberikan Alamat Email Itu Sudah Otomatis Ikut Menanda Tangan Petisi Itu Baiklah Para Jema Sekalian Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Kesimpulan Yang Telah Dibahas Di Istimah Ulama Berkaitan Dengan Poin-poin Penting Yang Tadi Saya Sampaikan Nah Yang Pertama Dulu Adalah Berkaitan Dengan Ini Saya Tidak Berurutan Tadi Tapi Kepada Apa Namanya Yang Berkaitan Dengan Masalah Pikih Kontemporer Berkaitan Dengan Pikih Kontemporer Atau Al-Fikhiah Al-Mu'asiroh Pikih-pikih Kontemporer Pertama Berkaitan Dengan Masalah Haji Berurang Berulang Berulang Jadi Regulasi Haji Berulang Maka Di dalam Kesimpulan Dari Istimah Para Ulama Tentang Haji Berulang Ulang Ini Pertama Adalah Bahwa Kewajiban Melakukan Ibadah Haji 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 Jika Jika Seseorang Yang Telah Melaksanakan Haji Satu Kali Berarti Sudah Terpenuhi Kewajibannya Jika Seseorang Sudah Pernah Haji Sekali Kemudian Mengulangi Haji Untuk Kedua Kalinya Dan Seterusnya Maka Hukumnya Sunnah Jadi Hukum Haji Itu Sebagaimana Dalam Hadis Nabi Yang Masur Ketika Beliau Ditanya Apakah Untuk Tiap Tahun Apakah Cukup Sekali Maka Rasul Bersabda Kalau Aku Jawab Iya Untuk Tiap Tahun Maka Akan Wajib Setiap Tahun Maka Sabda Nabi Cukuplah Satu Kali Seumur Hidup Maka Setelah Itu Ibadah Haji Sunnah Kemudian Kesimpulan Yang Kedua Menghalangi Seseorang Yang Hendak Melakukan Kewajiban Ibadah Haji Hukumnya Haram Jadi Walaupun Yang Kedua Ketiga Itu Sunnah Tapi Tetap Tidak Boleh Dihalangi Ibadah Haji Itu Tetapi Haji Sunnah Yang Berdampak Pada Menghalangi Calon Jamaah Haji Yang Wajib Maka Hukumnya Haram Jadi Artinya Jamaah Haji Yang Sudah Menunaikan Ibadah Haji Lalu Ingin Mengulangi Kedua Ketiga Tidak Bisa Dihalangi Tapi Kalau Menyebabkan Orang Lain Yang Hukumnya Wajib Jadi Terhalang Itu pun Tidak Boleh Jadi Umpamanya Yang Mengulangi Ibadah Haji Kedua Atau Ketiga Ini Menyebabkan Mereka Yang Wajib Malah Jadi Tidak Kebagian Karena Porsinya Keambil Yang Sunnah Nah Itu Tidak Boleh Nah Oleh Sebab Itu Nanti Rekomendasinya Adalah Meminta Pemerintah Untuk Membuat Prioritas Pelaksana Ibadah Haji Yaitu Diutamakan Mereka Mereka Yang Belum Yang Pertama Dulu Nah Kalau Kemudian Ada Sisa Porsi Dari Yang Wajib Boleh Diberikan Kepada Yang Sunnah Yaitu Yang Kedua Yang Mengulangi Nah Ini Yang Kedua Negara Memiliki Kewenangan Nah Ini Poin Yang Ketiga Negara Memiliki Kewenangan Untuk Mengatur Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Haji Bagi Calon Jamah Haji Agar Memperoleh Kesempatan Dan Mengatur Serta Membatasi Jamah Haji Yang Sudah Pernah Berangkat Dengan Dibuatkan Aturan Khusus Nah Maka Dalam Ajaran Islam Ini Ada Perkara-perkara Yang Oleh Hukum Agama Diserahkan Kewenangannya Itu Kepada Pemimpin Kepada Ulil Amri Nah Seperti Tadi Agama Hanya Menetapkan Hukum Haji Wajib Sekali Itu Dasar Agamanya Bagi yang Sudah Mampu Tapi Tidak Ada Aturan Dalam Agama Apakah Orang Yang Mengulang-ulanginya Ada Batasan Tidak Berapa Kali Nah Hal-hal Seperti itu Adalah Wilayah Istihad Yang Diserahkan Kepada Para Pemimpin Islam Yang Mungkin Satu Negara Berbeda Dengan Negara Yang Lain Inilah Keluasannya Syariat Islam Menyangkut Kebijakan Yang Diluar Dari Perkara Hukum Pokoknya Hukum Syariat Pokok Nah Maka Dengan Demikian Nanti Sebagaimana Telah Sering Disebut Pemerintah Melalui Kementerian Agama Akan Membuat Regulasi Tentang Pengaturan Ibadah Haji Memprioritaskan Bagi Mereka Yang Belum Sedangkan Yang Mengulang Kedua Kalinya Ketiga Kalinya Nah Itu Adalah Ditangguhkan Sampai Mendapat Kesempatan Porsi Tambahan Dari Jamaah Haji Yang Baru Menekan Untuk Yang Pertama Kali Yang Wajib Kemudian Yang Kedua Para Jamaah Sekalian Berkaitan Dengan Ah Kamul Mas Sajid Nah Hukum Berkaitan Hukum Masjid Pertama Adalah Berbilangnya Jumlah Masjid Di Satu Kawasan Berdekatan Diperbolehkan Selama Masjid Tersebut Berfungsi Sebagaimana Mestinya Yaitu Dimakmurkan Nah Jadi Secara Hukum Asal Tidak Dilarang Masjid Itu Dibangun Secara Berdekatan Tetapi Dibangunnya Masjid Ini Berdasarkan Kebutuhan Yaitu Apabila Masjid Yang Telah Ada Itu Tidak Memadai Tetapi Selama Masjid Yang Ada Itu Memadai Nah Maka Dianjurkan Agar Dana Yang Tersedia Untuk Membangun Masjid Itu Dialihkan Kepada Kepentingan Lain Yang Lebih Besar Manfaatnya Seperti Tidak Kalah Pentingnya Menyekolahkan Anak Anak Yang Putus Sekolah Membiayai Pendidikan Mereka Itu Tidak Kalah Besar Pahalanya Dengan Sodakoh Jariah Masjid Karena Itu Termasuk Dari Tiga Hal Yang Pahalanya Mengalir Sama Dengan Sodakoh Jariah Yaitu Ilmun Yun Tafa'ubihi Ilmu Yang Diamalkan Walaupun Yang Diberikan Ke Anak Anak Diberi Biasis Itu Bukan Ilmu Dari Orangnya Tapi Biayanya Untuk Menuntut Ilmu Itu Juga Sama Kemudian Yang Kedua Memamurkan Masjid Adalah Kewajiban Bagi Setiap Orang Muslim Dan Salah Satunya Dengan Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Umat Islam Untuk Kepentingan Kemakmuran Pembangunan Masjid Pada Saat Pembangunan Masjid Ada Pengurus Yang Membangun Tempat Tempat Khusus Yang Ditunjukkan Untuk Kepentingan Ibadah Seperti Aula Pertemuan Pusat Usaha Dan Sejisnya Di Area Masjid Yang Dibangun Yang Masih Satu Area Dengan Masjid Yang Merupakan Tanah Wakab Nah Jadi Untuk Kemakmuran Masjid Dibolehkan Di area Tanah Wakab Ditambah Dengan Pembangunan Pembangunan Sarana Lain Yang Menunjang Kepada Ibadah Seperti Di masjid itu Dibangun Aula Serbaguna Yang bisa Disewakan Untuk Kegiatan Pernikahan Bisa Disewakan Untuk Kegiatan Sosial Dimana Dari Penyewaan Itu Kembali Kepada Kemakmuran Masjid Juga Yaitu Menunjang Ke Masjid Operasional Masjid Maka Itu Pun Dihukumkan Sama Dengan Memakmurkan Masjid Nah Jadi Pemakmuran Masjid Itu Ada Dua Makna Pertama Pemakmuran Secara Fisik Dari Mulai Membeli Tanahnya Membangunnya Membuatnya Sedemikian Rupa Supaya Nyaman Dan Itu Yang Disebut Dijamin Di dalam Hadis Nabi Man Banalillahi Masjidan Banallahu Baytan Filjannah Siapa Orang Yang Membangun Masjid Dengan Semata-mata Mengharap Keduduan Allah Maka Allah Akan Bangunkan Baginya Di Surga Mahligi Di Surga Istana Sebagai Balasan Kepada Pembangunan Masjid Tersebut Begitu Pula Firman Allah Ta'ala Di Dalam Surah An-Nisa Yaitu Maaf Surah Surah At-Tawbah Ayat Yang Ke 17 Dan Seterusnya Yaitu Pada 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 Hari Akhir Wa Akoma Solat Mendirikan Solat Wa Ataz Zakat Mengeluarkan Zakat Walam Yakhsail Allah Dan Tidak Ada Yang Ditakutinya Melainkan Hanya Allah Ta'ala Nah Oleh sebab itulah Rasul Bersabda Kalau Engkau Melihat Seseorang Yang Sangat Peduli Ke Masjid Maka Saksikan Raya Sebagai Ahlul Jannah Nah Jadi Termasuk Kepada Pahala Yang Besar Seseorang Adalah Perhatiannya Terhadap Pemakmuran Masjid Itu Secara Fisiknya Nah Ada pun Pemakmuran Masjid Secara Fungsinya Tadi secara Fisiknya Secara Fungsi Maka Fungsinya Ada Dua Pertama Masjid Berfungsi Ritual Untuk Ibadah Pokok Nah Fungsi Ritual Masjid Itu Yang Pokok Adalah Sholat Kemudian Itikab Kemudian Zikir Doa Kemudian Ta'lim Ulu Musyariah Nah Ini Semua Fungsi Utama Masjid Maka Dalam Al-Quran Allah Pirmankan Surah An-Nur Maka Di Masjid Masjid Itulah Ditinggikan Nama Allah Kemudian Disebut Dan Diagungkannya Allah Izinkan Kepada Mereka Tetapi Disamping Fungsi Ritual Masjid Masjid Fungsi Sosial Nah Inilah Fungsi Sosial Masjid Termasuk Memamurkannya Yaitu Di Masjid Dijadikan Sebagai Sarana Pendidikan Bukan Sekedar Ta'lim Dalam Pengertian Ilmu Ilmu Syariat Tetapi Juga Pendidikan Seperti Di Masjid Diajarkan Baca Tulis Diajarkan Menghitung Bahkan Mungkin Kursus Kursus Tertentu Untuk Para Remaja Pemuda Muslim Berkaitan Dengan Keahlian Keahlian Tertentu Nah Ini Dijinkan Di Masjid Begitu Pula Fungsi Sosial Masjid Berkaitan Dengan Kesehatan Maka Di Masa Rasulullah Kenapa Sampai Orang Sakit Pun Sengaja Dibuatkan Tenda Dirawat Di Masjid Itu Oleh Rasulullah Maka Abu Bakar Sakit Umar Sakit Bilal Sakit Itu Rasulullah Merawatnya Di Masjid Untuk Memberikan Pelajaran Salah Satu Fungsi Sosial Masjid Adalah Kesehatan Nah Bukan Berarti Sekarang Secara Harpiah Kita Jadikan Masjid Untuk Menabung Orang Sakit Tapi Artinya Bagaimana Di Arena Masjid Ada Juga Bagian Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Nah Ini Jadi Alangkah Idealnya Kalau Di suatu Masjid Maka Disitu Ada Apa Namanya Kliniknya Ada Layanan Kesehatannya Sehingga Jamaahnya Sehat-sehat Kan Gitu Atau Mungkin Ada Jamaahnya Sedang Berjamaah Tiba-tiba Sakit Langsung Di Klinik Ini Fungsi Sosial Masjid Pendidikan Kesehatan Termasuk Juga Adalah Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Umat Itu Adalah Masjid Salah Satu Pemberdayaan Ekonomi Umat Sebetulnya Sudah Berjalan Di Masjid Ini Walaupun Dilakukan Secara Konvensional Seperti Apa Pengumpulan Jakat Impak Sodako Paling Tidak Bapak Ibu Yang rutin Ini Adakan Jakat Fitrah Itu Rata-rata Masjid Membuat Panitia Nah Bagaimana Ini Jakat Fitrah Ini Karena Selain Berfungsi Ibadah Pokok Mahdoh Mahdoh Ibadah Ritual Fungsi Jakat Itu Kan Sangat Besar Nilai Sosialnya Nah Maka Dari Jakat Fitrah Jakat Mal Kemudian Sodako Sodako Yang lain Dikelola Dikelola Oleh Masjid Secara Lebih Baik Sehingga Menjadi Salah Satu Dari Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Sekeliling Masjid Nah Ini Juga Menjadi Program Yang Dikembangkan Di Dewan Masjid Indonesia Walaupun Mungkin Belum Mendapat Atau Belum Mempunyi Pola Yang Baku Pada Sabtu Pertama Di Maaf Hari Senin Pertama Di Bulan Ramadan Saya Dengan Ketua Dewan Masjid Bidang Pengembangan Ekonomi Kemudian Diminta Memberikan Tokso Di Berita Satu TV Berkaitan Dengan Bagaimana Secara Hukum Syari Masjid Dijadikan Sarana Yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nah ternyata Bagus Sekali Ada program Di Dewan Masjid Indonesia Ini Tapi Yang saya Sarankan Waktu itu Ketua Dewan Masjid Bidang Pengembangan Ekonomi Itu adalah Belum Meratanya Sosialisasi Karena Saya yakin Sedikit Sekali Masjid yang Bergabung Dalam Ikatan Dewan Masjid Itu ya Saya juga Gak tahu Malah disini Juga Bergabung Gak Kedemi Belum kan Karena memang Tidak ada Juga kan Yang datang Bagaimana Memberi program Padahal Programnya Bagus Di antaranya Adalah Untuk Menghindari Para jamaah Masjid Di sekitarnya Atau Masyarakat Seling Masjid Terjerat oleh Rentenir Gitu Itu dengan Masjid Membuai Membuka Unit Usaha Penyalur Apa Namanya Simpan Pinjam Atau Pinjaman Tanpa Riba Bagaimana Itu kerjasamanya Dengan Bank Syariah Jadi unit Penyalurnya Upamanya Ada di Di Masjid Nah Maka Masjid-masjid Yang sudah Representatif Seperti Asalam Ini Upamanya Maka ada unit Ekonominya Dan unit Pemberdayaan Ekonomi Masyarakatnya Tapi Karena tadi Sosialisasinya Masih lemah Dan Pola yang Bakunya Belum Terbentuk Jadi Hanya ada Beberapa Sampel Masjid Yang sudah Mulai Berlangsung Nah ini Di Masa Rasulullah Masjid Dijadikan Penampung Zakat Gonimah Fahe Sehingga Masjid itu Sekaligus Berfungsi sebagai Baitul Mal Itu di Masa Rasulullah Nah saya Yakin Kalau masjid Sudah Seperti itu Fungsinya Kegunaannya Maka Akan Besar Sekali Dampak Sosialnya Terutama Di dalam Menghindarkan Masyarakat Seklilingnya Terjerat Kepada Rentenir Dan Juga Sekaligus Mengurangi Dampak Dari Terjadinya Krisis Krisis Ekonomi Yang selalu Berulang Secara Sikles Kan gitu Minimal 7 tahun Sekali Nah maka Inilah Di antara Yang dihasilkan Di dalam Pembahasan Istimah ulama Berkaitan dengan Pemberdayaan Masjid Memang Perlu ada Suatu Modul Tentang Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Masjid Dalam Aspek Sosialnya Secara Standar Kalau Dalam Bidang Ubudiahnya Insyaallah Saya kira Karena sudah Baku Bagaimana Dan dikumandangkan Solat Berjamaah Ta'lim Tetapi yang Lain-lainnya Ini Agar Sejalan Antara Pertumbuhan Semangat Keagamaan Semangat Ibadah Dengan Perkembangan Ekonomi Umat Nah Ini Para Bapak-Ibu Sekalian Berkaitan Dengan Kemesjidan Kemudian Berikutnya Berkaitan Dengan Imunisasi Ini Imunisasi Berkaitan Dengan Imunisasi Ini Yang Disampaikan Oleh Hasil Istimah Ini Pertama Adalah Imunisasi Pada Dasarnya Dibolehkan Sebagai Manifestasi Ikhtiar Untuk Mencegah Terjadinya Penyakit Nah Jadi Yang disebut Dengan Ikhtiar Di dalam Islam Itu Bukan Berikhtiar Mengobati Saja Tapi Juga Berikhtiar Mencegah Terjangkitnya Penyakit Nah Ini Masuk Kedalam Perintah Al-Quran Yaitu Jadi Tidaklah Tiap Diri Memperhatikan Apa yang Telah Dilakukan Untuk Besok Termasuk Di dalamnya Beramal Yang Baik Hari Ini Untuk Esok Maksudnya Hari Kiamat Termasuk Juga Di dalamnya Adalah Apa Yang Dipersiapkan Untuk Menjaga Kesehatannya Di Kemudian Hari Nah Oleh Sebab Itu Maka Secara Hukum Asal Imunisasi Adalah Dibolehkan Bahkan Dianjurkan Sebagai Manifestasi Ikhtiar Mencegah Terjadi Penyakit Yang Kedua Imunisasi Sebagai Wujud Pengobatan Wajib Menggunakan Vaksin Yang Halal Dan Suci Ini Yang Ditapkan Yang Ketiga Penggunaan Vaksin Imunisasi Yang Berbahan Haram Dan Atau Najis Hukumnya Haram Pula Maka Haram Menggunakan Vaksin Yang Bahannya Itu Adalah Najis Dan Haram Imunisasi Dengan Vaksin Yang Haram Dan Atau Najis Dibolehkan Dengan Beberapa Sarat Sebagai Berikut Nah Jadi Kalau Terjadi Kondisi Kondisi Yang Tidak Diinginkan Sebagai Berikut Itu Diizinkan Dibolehkan Pertama Digunakan Pada Kondisi Darurat Atau Keterpaksaan Yaitu Kondisi Yang Apabila Tidak Dilakukan Dapat Mengancam Jiwa Manusia Atau Kondisi Keterdesakan Yang Setara Dengan Kondisi Darurat Yaitu Kondisi Keterdesakan Yang Apabila Tidak Dilakukan Maka Akan Dapat Mengancam Eksistensi Jiwa Manusia Di Kemudian Hari Nah Jadi Diprediksikan Kalau Tidak Dilakukan Itu Akan Berdampak Buruk Di Kemudian Hari Dan Prediksi Itu Bukan Perkiraan Asal-asalan Tapi Berdasarkan Kepada Pertimbangan Medis Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Nah Maka Dalam Kondisi Seperti Itu Belum Ditemukan Obat Yang Halal Maka Diizinkan Kemudian Yang Kedua Belum Ditemukannya Bahan Yang Halal Dan Suci Dan Yang Ketiga Adanya Rekomendasi Para Medis Yang Kompeten Dan Terpercaya Bahwa Tidak Ada Obat Yang Halal Yang Ditemukan Jadi Belum Ada Ditemukan Obat Yang Halal Itu Bukan Pengakuan Individu Atau Seseorang Tapi Memang Secara Medis Diakui Oleh Para Ahli Obat Yang Dimaksud Belum Dapat Diproduksi Secara Halal Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Oleh Sebab Itu Maka Direkomendasikan Pertama Pemerintah Wajib Menjamin Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Baik Melalui Pendekatan Promotif Preventif Kuratif Maupun Rehabilitatif Jadi Pemerintah Wajib Menyiapkan Layanan Kesehatan Dengan Cara Memberikan Edukasi Ke Masyarakat Pendidikan Lalu Mencegah Sebelum Terjadi Lalu Mengobati Kalau Terjadi Dan Sampai Kepada Pemulihan Nah Maka Ini Adalah Kewajiban Pemerintah Kemudian Pemerintah Juga Wajib Menjamin Ketersediaan Vaksin Halal Untuk Kepentingan Imunisasi Bagi Anak Guna Menjamin Perlindungan Agama Dan Kesehatan Anak Dan Terakhir Pemerintah Harus Segera Mengimplementasikan Keharusan Sertifikasi Halal Seluruh Obat Sebagaimana Amanah Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nah Jadi Di kita itu Sudah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dimana Obat-obatan Termasuk Obat-obat Luar Kosmetik Ya Bagi ibu-ibu Terutama Nah Itu sudah Diatur oleh Undang-Undang Indonesia Wajib Mengacu Kepada Standar Halal Yang Ditetapkan Oleh Agama Yaitu Oleh Syariat Dalam hal Ini Yang Diberikan Amanahnya Adalah Badan Pengawas Obat Dan Makanan MUI Bersama Dengan Departemen Kementerian Kesehatan Nah Ini Yang Kedua Bapak-Ibu Sekalian Yang Ketiga Yang Ingin Saya Informasikan Juga Tentang Hak Pengasuhan Anak Bagi Orang tua Yang Bercerai Karena Berbeda Agama Jadi Siapa Yang Berhak Mengasuh Anak Jika Orang tua Berpisah Mereka Beda Agama Yang Pada Asalnya Secara Sari Kalau Anak Itu Belum Dewasa Maka Belum Belum Memayi Belum Bisa Membedakan Itu Yang Paling Berhak Mengasuh Itu Ibunya Itu Cara Sari Jadi Secara Hukum Syariat Apabila Suami Istri Bercerai Maka Hak Pengasuhan Anak Yang Pertama Ada Di Istrinya Nah Kecuali Kalau Ibunya Ini Atau Istri Yang Dicerekannya Ini Menyerahkan Ke Suaminya Tapi Pada Dasarnya Yang Berhak Mengasuh Ibunya Sedangkan Pembiayaannya Itu Kewajiban Ayahnya Itu Hukum Masalnya Tapi Kalau Anak Itu Sudah Mumayiz Ya Itu Sudah Bisa Memilah Dan Memilih Kira-kira Dia Betah Dengan Siapa Nah Itu Anak Harus Disuruh Memilih Maka Rasulullah Cara Suruh Memilih Anak Simpen Di Tengah Bapak Dan Ibunya Di Bersebelahan Sadar Rasulullah Mau Milih Dengan Siapa Engkau Tinggal Nah Maka Anak Itu Akan Memilih Apa Dengan Ibunya Atau Dengan Ayahnya Nah Itu Cara Pengasuhan Anak Jika Terjadi Percerian Dan Tidak Bisa Rujuk Lagi Kalau Anaknya Sudah Mumayiz Mumayiz Itu kira-kira Usia Antara 6 Sampai 14 Tahun Atau 13 Tahun Menjelang Balik Itu Namanya Mumayiz Kalau Sudah Di Atas 14 Tahun Namanya Sudah Balik Bukan Mumayiz Lagi Nah Maka Berkaitan Dengan Keadaan Adanya Terjadi Kasus-kasus Kemurtadan Apakah Itu Bisa Diberlakukan Bahwa Dia Itu Adalah Hak Pengasuhan Di Ibunya Padahal Anaknya Itu Lahir Dulu Kedua orang Tunya Masih Muslim Maka Dalam Hal Ini Pertama Persyaratan Orang Yang Akan Mengasuh Anak Berakal Sehat Kemudian Sudah Dewasa Memiliki Kemampuan Untuk Mengasuh Merawat Dan Meridik Anak Dapat Dipercaya Amanah Dan Bebudi Pekerti Yang Baik Dan Beragama Islam Nah Jadi Itulah Yang Berhak Mengasuh Anak Seorang Muslim Apabila Salah Satu Persyaratan Tidak Terpenuhi Maka Yang Bersangkutan Tidak Berhak Untuk Mengasuh Anak Dan Hak Asuh Berpindah Pada Anggota Keluarga Yang Lain Terutama Dari Garis Ibu Si Anak Tersebut Nah Jadi Kalau Yang Bersangkutan Ibunya Tidak Sanggup Berpindah Kepada Saudara Dari Garis Ibu Pemanya Adek Ibunya Kakak Ibunya Itu Dalam Hal Pengasuhan Apabila Kedua Orang Tuanya Bercerai Maka Yang Lebih Berhak Mengasuh Adalah Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Bila Anaknya Belum Mumayiz Ibunya Yang Paling Berhak Mengasuh Daripada Ayahnya Apabila Sudah Mumayiz Maka Anak Yang Menentukan Siapa Orang Tuanya Yang Dia Ikuti Nah Tadi Telah Saya Sebutkan Kemudian Apabila Kedua Orang Tuanya Berbeda Agama Maka Hak Pengasuhan Anak Jatuh Pada Orang Tua Yang Beragama Islam Nah Sebab Itu Bapak Ibu Sekalian Adanya Kasus Pembunuhan Anak Angkat Yaitu Angelin Di Bali Ini Ini Akhirnya Menimbulkan Banyak Sisi Hukum Pertama Adalah Cara Pengadopsian Anak Yang Benar Nah Ini Jadi Sorotan Jadi Banyak Yang Mengadopsi Anak Tidak Memenuhi Pres Prosedur Yang Benar Yang Telah Diatur Oleh Hukum Syariat Dan Juga Hukum Syariat Itu Telah Diadopsi Oleh Pemerintah Seperti Harus Seagama Sudah Ada Ketentuannya Kedua Tidak Boleh Dihilangkan Yaitu Nasabnya Jadi Apa yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Di kita Itu sudah Mengacu kepada Hukum Syariat Kemudian Tidak Boleh Dihalangi Untuk Ia Mengenal Ibu Bapaknya Si Anak Itu Tidak Boleh Diputuskan Hubungannya Itu Sampai Nanti Kepada Tentang Hak Perwalian Hak Warisan Dan Lain-lainnya Nah Termasuk Ini Yang Terjadi Di Kasus Angelin Ini Itu Pelanggarannya Di antaranya Yang mengadopsinya Tidak seagama Itu sudah Suatu pelanggaran Dia adalah Anak Keluarga Muslim Tapi yang mengadopsinya Adalah Kristen Nah Ini sudah Suatu Kesalahan Gitu Itu Dipersalahkan Maka Ini Membuka Mata Banyak Pihak Barangkali Kasus Itu Bukan Hanya Itu Saja Banyak Kasus Yang Lain Sehingga Perlu Ditertibkan Karena Memang Hikmat Teguran Dari Allah Ta'ala Kepada Kita Semua Ini Kita Bangsa Yang Laleh Sebetulnya Kalau Belum Ada Kejadian Menghebohkan Akhirnya Dibiarkan Saja Melanggar Aturan Dibiarkan Baru Kalau Sudah Terjadi Peristiwa Yang Mengerikan Atau Yang Menghebohkan Baru Semuanya Sibuk Wah Ini Tidak Benar Ini Tidak Benar Jadi Itulah Barangkali Didikan Allah Kepada Kita Kepada Para Pemimpin Kita Yang Baru Mau Bertindak Meluruskan Penyimpangan Itu Kalau Sudah Terjadi Musibah Terjadi Malapetaka Nah Harusnya Ini Adalah Dijadikan Pelajaran Yang Sangat Penting Bahwa Hal Itu Jangan Sampai Terjadi Lagi Nah Yang Terakhir Bapak-Ibu Sekalian Karena Waktu Kita Ini Sebetulnya Tadi Ada Beberapa Poin Yang Dihasilkan Di dalam Istimah Ulama Di Tegal Di Tegal Pada Awal Bulan Juni Lalu Berkaitan Dengan Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Atau BPJS Terutama BPJS Kesehatan Maka Ada Beberapa Yang penting Pertama Pada Hakikatnya Jaminan Sosial Dalam Islam Adalah Merupakan Hak Bagi Setiap Penduduk Negeri Yang Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Untuk Merealisasikannya Jadi Pada Dasarnya Jaminan Kesehatan Itu Tanggung jawab Pemerintah Dan Hak Semua Warga Negara Namun Demikian Harus Ada Parameter Yang Jelas Dan Disepakati Mengenai Operasionalisasi Standar Minimum Atau Tarap Yang Layak Dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Oleh sebab Itu Pemerintah Harus Bisa Memastikan Keberadaan Dana Jaminan Sosial Tersebut Dalam Rangka Memperbaiki Keadaan Peruduk Indonesia Agar Hidup Secara Aman Tentram Baik Dalam Akidahnya Jiwanya Hartanya Dan Kehormatannya Serta Terrealisasinya Jaminan Keselamatan Dan Keberlangsungan Hidup Yang Bahagia Nah Itu Yang Pertama Jadi Ditekankan Bahwa Kesehatan Keamanan Keselamatan Adalah hak Warga Negara Yang Wajib Diberikan Negara Pemerintah Yang Kedua Iuran Atau Premi Peserta Program Jaminan Kesehatan Yang Berkarakter Asuransi Sosial Bisa Bisa Dipahami Termasuk Jenis Akad Tabaru Dengan Hibah Mengikuti Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tentang Pedoman Asuransi Sariah Kemudian Apa Namanya Ini Yaitu Pedoman Asuransi Sariah Sebagai Lembaga Pengelola Dana Akad Tabaru BPJS Sebagai Lembaga Pengelola Dana Akad Tabaru Mendapatkan Ujroh Artinya Upah Atas Jasa Pengelolaan Dana Tersebut Sebagai Akad Dua Kalah Dibenarkan Secara Syariat Nah Jadi Para Pengelola Badan Penjamin Apa Pengelola Jaminan Sosial Badan Pengelola Jaminan Sosial Itu Diberikan PI Atau Diberikan Ujroh Gaji Dari Kerja Mereka Hasil Dari Pengelolaan Dana Tabaru BPJS Itu Dibenarkan Ketiga Jika Denda Yang Dimaksudkan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Atau Dan BPJS Adalah Betul-betul Denda Administratif Maka Seharusnya Dipahami Sebagai Ganti Rugi Sebagaimana Fatwa Dewan Sariah MUI Nomor 43 Dan Besaran Ganti Rugi Tersebut Adalah Sesuai Dengan Nilai Kerugian Real Yang Pasti Dalam Transaksi Yang Dilakukan Bukan Kerugian Yang Diperkirakan Jadi Denda Administratif Sebesar 2% Per Bulan Dari Total Iuran Yang Dikenakan Kepada Peserta Menjadi Tidak Sejalan Dengan Kerangka Analisa Fatwa DSN MUI Tersebut Nah Jadi Diantara Yang Dikritik Disalahkan Dalam Fatwa MUI Itu adalah Mengenai Adanya Penentuan 2% Secara Tetap Bagi Keterlambatan Pembayaran Yaitu Adanya Dan Denda Dendanya Itu Sebagai Apa Oleh Sebab Itu Ada Rekomendasi Pertama Agar Pemerintah Membuat Standar Minimum Atau Tarap Hidup Layak Dalam Kerangka Jaminan Kesehatan Yang Berlaku Bagi Setiap Penduduk Negeri Sebagai Wujud Pelayanan Publik Sebagai Modal Dasar Bagi Terciptanya Suasana Kondusif Di Masyarakat Tanpa Melihat Latar Belakangnya Dua Agar Pemerintah Membentuk Aturan Sistem Dan Format Modus Operandi BPJS Kesehatan Sesuai Dengan Prinsip Sariah Nah 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 Selama Ini Dasar Pemikiran Dan Niat Upaya Jaminan Kesehatan Didukung Oleh Majlis Ulama Karena Memang Harus Seperti Itu Yang Kedua Bahwa Bisa Diterima Iuran Itu Sebagai Akad Tabaru Yaitu Akad Sukarela Derma Sehingga Kalau Ada Orang Lain Yang Sakit Ia Bisa Menggunakan Dana Saudaranya Secara Gabungan Nah Itu Akad Tabaru Kemudian Lembaga Pengelolanya Akad Wakalah Orang Yang Diberikan Kepercayaan Untuk Menampung Nah Jadi Secara Hukum Sariah Itu Masih Bisa Diterima Tetapi Yang Disoroti Oleh OMOI Ini Adalah Mengenai Proses Pengelolaannya Itu Yang Dinilai Belum Betul-betul Mengacu Kepada Sistem Syariah Seperti Cara Penginvestasian Dana Dari Peserta BPJS Itu Apakah Sudah Diatur Kepada Yang Halal Semuanya Kemudian Yang Kedua Bukan Berdasarkan Besar Kecilnya Iuran Peserta Itu Tetapi Justru Dilihat Daripada Keperluan Mereka Karena Upamanya Dia Iurannya Kecil Dapat Fasilitas Kesehatannya Juga Di Kelasnya Rendah Padahal Dia Lebih Membutuhkan Upamanya Jadi Nilai Tabaru Itu Tidak Boleh Diukur Dengan Besar Kecil Iurannya Tapi Justru Diukurnya Adalah Dengan Kebutuhannya Bahkan Orang-orang Yang Berkecukupan Dia Diharapkan Tidak Perlu Lagi Menggunakan Dana Tabaru BPJS Itu Tapi Berikanlah Untuk Mereka Yang Lebih Membutuhkan Nah Itu Harus Dibuat Mekanismenya Yang Baik Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Ini Beberapa Informasi Yang Saya Merasa Harus Untuk Mensosialisasikan Beberapa Kesepakatan Atau Kesimpulan Yang Dibahas Selama Tiga Hari Di Dalam Ijtima Ulama Komisi Fahta MUI Se-Indonesia Yang Kelima Tahun 2015 Di Kota Tegal Pada Awal Juni Lalu Karena Seringkali Keputusan-keputusan Penting Itu Tidak Tersosialisasikan Keuman Sehingga Tidak Dijadikan Pedoman Atau Tidak Bahkan Mungkin Tidak Diketahui Oleh Masyarakat Barangkali Inilah Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Tidak Melanjutkan Pembahasan Riyadu Solihin Karena Ada Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Tadi Mungkin Dari Pembahasan Tadi Ataupun Yang Lain Lainnya Kalau Ada Pertanyaan Dari Para Jamah Kami Persilahkan Baik Dari Ibu Ataupun Dari Bapak Silahkan Kalau Ada Dimulai Silahkan Alhamdulillah Ya Betul Apakah Ini Tidak Bertetangan Dengan Sunatullah Saya Pernah Baca Di Buku Panduan Pasien Rumah Sakit Islam Rumah Sakit Islam Di Jakarta Ada Satu Hadis Yang Mengatakan Bahwa Allah Sekali Tidak Menurunkan Obat Dari Sesuatu Apa Yang Sudah Dia Haram Betul Begitu Baik Terima Kasih Iya Betul Jadi Di Satu Sisi Ada Kondisi Darurat Yang Dalam Al-Quran Disebutkan Setidaknya Tiga Kali Salah Satunya Dalam Surah Al-Ma'idah Siapa Yang Terpaksa Dalam Kondisi Darurat Bukan Tujuan Untuk Melanggar Hukum Allah Dan Bukan Untuk Memakan Yang Haram Maka Tidak Dosa Baginya Nah Setelah Itu Menerangkan Haram Babi Haramnya Darah Haramnya Bangkei Surah Al-Ma'idah Tetapi Di Sisi Lain Ada Hadis Yang Menyatakan Allah Tidak Menurunkan Penyakit Menurunkan Menurunkan Obatnya Pula Dan Berobatlah Dengan Yang Halal Karena Allah Tidak Menjadikan Obat Dalam Yang Haram Jadi Timbul Pertanyaan Disitu Apakah Mungkin Ada Obat Dari Yang Haram Jadi Artinya Setiap Penyakit Allah Turunkan Obatnya Dan Obat Itu Mesti Yang Halal Untuk Menghilangkan Penyakit Tersebut Tetapi Bagaimana Dengan Adanya Fakta Umpamanya Sekarang Yaitu Adanya Obat Obat Yang Diproduksi Dengan Cara Yang Haram Nah Ternyata Menurut Para Ahli Para Ahli Farmasi Memang Sebetulnya Yang disebut Dengan Vaksin Yang Haram Itu Bukan Vaksin Yang Haram Itu Tapi Prosesnya Prosesnya Jadi Proses Untuk Melahirkan Vaksin Meningitis Itu Umpamanya Itu Ada Si Apa Namanya Si Virusnya Itu Itu Mesti Di Mesti Diternakannya Itu Kalau Ibarat Ibarat Binatang Itu Diternakannya Itu Mesti Menggunakan Enzim Yang Usunnya Babi Gitu Itu Nah Makanya Sekarang Sedang Dibuat Alternatif Untuk Vaksin Meningitis Bahkan Sudah Diproduksi Banyak Sekarang Sudah Ditemukan Alternatif Bisa Dari Enzim Binatang Lain Nah Setelah Diteliti Ada Enzim Bintang Yang Lain Yaitu Dari Sapi Atau Dari Tetapi Harganya Memang Lebih Mahal Dan Lebih Sulit Nah Jadi Ternyata Terjadi Perdebatan Di kalangan Para Ahli Kesehatan Itu Itu Yang Tadi Sebut Dengan Masalah Istihalah Istihalah Ini Adalah Proses Perubahan Jat Jat Kimiawi Gitu Jadi Ada Unsur Tertentu Dari Daging Babi Itu Atau Dari Tubuh Babi Untuk Memproduksi Vaksin Itu Gitu Jadi Vaksin Sendiri Bukan Dari Babinya Gitu Nah Maka Apakah Ini Terus Melengket Terus Nempel Di Vaksin Itu Atau Terpisah Nah Oleh sebab Itu Betul Sekali Sabda Rasulullah Bahwa Tidak Ada Allah Jadikan Obat Dari Yang Haram Memang Tidak Ada Ternyata Yang Haram Itu Tidak Ada Yang Jadi Obat nya Kalaupun Ada Sekarang Obat Dari Bahan Yang Haram Ternyata Fasilitator Ya Hanya Jadi Fasilitator Untuk Melahirkan Obat Tersebut Gitu Nah Yang Itu Bisa Diganti Dengan Yang Lain Dicari Dengan Yang Lain Dicari Yang Lain Nah Sebab Itu Para Ahli Kemarin Didatangkan Dari IPB Ternyata Keajaiban Dari Ciptaan Allah Di babi Itu Seluruh Usul Babi Itu Dari Mulai Bulunya Sampai Ke Sampai Ke Enzimnya Itu Semuanya Itu Ada yang Berkaitan Dengan Manusia Termasuk Dalam Obat Obatan Nah Ini Mungkin Salah Satu Ujiannya Dari Allah Ta'ala Kenapa Babi Itu Diharamkan Bagi Kita Ternyata Adalah Binata Yang Paling Dekat Komposisi Dan Susunan Materi Fisiknya Itu Dengan Manusia Anatomi Tubuhnya Itu Dengan Manusia Sehingga Ada Istilah Katuk Jantung Babi Untuk Manusia Kemudian Ada Bagian Ginjal Babi Yang Bisa Untuk Manusia Sampai Kepada Obat Watan Tadi Nah Jadi Saya Kira Tidak Bertentangan Dengan Hadis Nabi Tadi Menunjukkan Hadis Juga Adalah Wahyu Allah Yang Tidak Tercantum Di Quran Cuma Barangkali Pemakna Nya Itu Yang Sangat Halus Ternyata Betul Tidak Ada Obat Yang Dari Yang Haram Yang Ada Sekarang Ini Yang Haram Itu Jadi Pembungkusnya Seperti Gelatin Kan Itu Gelatin Nah Ini Memang Si Bungkus Obat Gelatin Ini Bisa Dari Hewan Yang Lain Tetapi Bagi Para Ahli Farmasi Dianggap Lebih Sulit Dan Lebih Mahal Tapi Yang Lebih Bagus Itu Dari Babi Juga Gitu Jadi Bukan Obat Pembungkusnya Gelatin Gitu Nah Begitu Pula Vaksin Bukan Jat Vaksin Tapi Itulah Proses Pembuatannya Wallahu Alhamdulillah Itu Demikian Silahkan Kalau ada Lagi Bapak Sekalian Ya Silahkan Baik Mengenai Masjid Yang Banyak Kedekatan Kalau Tak Salah Saya Bukan Ahlinya Saya Dengar Di Akhir Jaman Nanti Itu Banyak Masjid Dibangun Betul Tapi Di Satu Sisi Nanti Ya Kosong Malah Terjadi Keributan Contohnya Misalnya Fungsi Menara Saya Kadang-kadang Tergit Tahajid Kadang-kadang Tidak Terdengar Dibang Tahap Apalah Yang Batu Itu Bagaimana Pengaturan Oleh Pihak Majelis Ulama Dalam Betul Terima Kasih Terima Kasih Baik Nah Oleh sebab Itu Makanya Selain Ditetapkan Hukum Asalnya Masjid Boleh Dibangun Walaupun Berdekatan Sesuai Dengan Fungsi Kebutuhannya Nah Kalau Sudah Keluar Dari Kebutuhan Dan Fungsinya Itu Tadi Yang Disinyali Dalam Hadis Nabi S.A.W. Walaupun Hadis Itu Doib Tapi Oleh Para Ulama Diterima Sebagai Iktibar Sebagai Pelajaran Bahwa Akan Terjadi Di Akhir Jaman Itu Adalah Masjid Masjid Megah Tapi Kosong Dari Petunjuk Masjid 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 Megah Tetapi Kosong Dari Petunjuk Artinya Yang Jamaahnya Tidak Ada Pengajaran Sunnah Tidak Tidak Hanya Megah Bangunannya Saja Itu Ada Hadisnya Nah Maka Karena Berdasarkan Itu Jika Pembangunan Masjid Dilatar Belakangi Hanya Sekedar Untuk Bermegah Sekedar Untuk Berbangga Bangga Itu Jelas Diharamkan Jangankan Berdekatan Dengan Masjid yang lain Walaupun Berjauhan Tetap Haram Kan Gitu Kalau Niatnya Seperti Itu Nah Tetapi Perlu Kita Lihat Ada Di Beberapa Wilayah Di Indonesia Ini Yang Orang Memang Begitu Antusias Membangun Masjid Dan Masjid Memang Sudah Ada Sekarang Seperti Yang Terkenal Kota Seribu Masjid Di NTB NTB Itu Satu Masjid Hanya Ke Alang Jalan Raya Seberangnya Masjid Besar Lagi Berhadapan Di NTB Luar Biasa Masjid Hampir 100 Meter Ada Masjid Jadi Ada Suatu Apa Namanya Dorongan Secara Budaya Di Masyarakat Tersebut Merasa Senang Dan Puas Membangun Masjid Terus Nah Akhirnya Betul Dampaknya Tidak Baik Dampaknya Masjid Disini Jumatan Jumatan Speakernya Berhadapan Akhirnya Yang sini Nggak Ngedengerin Karena Risik Dan Itu Susah Untuk Diaturnya Senggah Kemarin Perwakilan MUINTB Itu Ada Kesadaran Di beberapa Masjid Yang mereka Sudah Memahami Yaitu Dengan Cara Jumatan Bergiliran Jadi Jumatan Sekarang Di Masjid Yang ini Jumat Besok Di Masjid Sebelahnya Karena Masjid Besar Hanya Jalan Raya Atau Masjid Besar Hanya Jarak 100 Meter 200 Meter Jadi Terlalu Banyak Masjid Padahal Kebutuhan Perkembangan Dawah Islam Bukan Hanya Masjid Sekarang Umpamanya SDM Malah Lemah Gitu Yaitu Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Islam Justru Rendah Jadi Karena Itulah Bagi Masjid Yang akan Dibangun Nah Itu Diberi Aturan Dilihat Jaraknya Dilihat Penduduknya Sudah Tertampung Belum Tapi Bagi Yang sudah Ada Nah Ini Diminta Mereka Yang membangun Bertanggung Jawab Memamurkannya Termasuk Diantaranya Tadi Supaya Dalam Jumatan Tidak Terjadi Keributan Antara Satu Mesjid Dengan Yang Lain Bergiriran Jumatannya Itu Satu Pekan Di Mesjid Ini Satu Pekan Di Sebelahnya Itu Diantara Pengaruh Seperti Itu Pak Insyaallah Kalau Masih ada Lagi Para Jam Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Saya Mengenai Fungsi Masjid Sosial Tadi Kebanyakan Yang terjadi Itu Kalau Untuk Pesta Perkawinan Misalkan Pelanggaran Seperti Ada Musik Kemudian Si penyelenggara Menjadikan Kursi Yang Tidak Memade Sehingga Pada Waktu Makan Itu Berdiri Minum Berdiri Melanggar Aturan Solusinya Gimana Terima Terima Kasih Nah Disinilah Justru Harusnya Adanya Sarana Sosial Di Masjid Justru Untuk Mengajarkan Cara Yang Benar Secara Sarai Umpamanya Di Masjid Ada Aula Yang Disewakan Pernikan Maka Masjid itu Harus membuat Standar Penggunaan Dan Standar Pelaksanaan Itu yang Diharapkan Jangan Justru Yang Kalahnya Masjidnya Dengan Yang Pesta Nah Itu Yang Salah Adalah Pengelolaannya Jadi Pengelola Itu Wajib Membuat Pedoman Penyelenggaraan Pesta Pernikahan Yang Syari Nah Sehingga Orang Yang Menggunakan Disitu Justru Jadi Tahu Oh Cara Yang Sari Itu Begini Upamanya Dari Aspek Waktu Bagaimana Jangan Dia Melanggar Waktu Sholat Gitu Bagaimana Dia Diatur Dari Pukul 8 Sampai Pukul 11 Upamanya Nanti Dari Pukul 1 Sampai Pukul 3 Sebelum Asar Itu Harus Disetting Kalau Malam Dari Bada Isa Sampai Jam 9 Atau Jam 10 Lalu Dari Segit Pengaturan Tamu Undangannya Karena Ini Areal Masjid Maka Mohon Seluruh Peserta Juga Harus Menyesuaikan Pusananya Pergaulannya Itulah Tanpa Disadari Mendidik Orang Paham Tentang Berpesta Yang Benar Menurut Syari Nah Sekarang Banyak Karena Alasan Untuk Tujuan Supaya Dapat Yang Menyewa Akhirnya Tidak Selektif Yang penting Mau Menyewa Mahal Disewakan Saja Yang Terjadi Akhirnya Orang Pesta Di Waktu Sholat Waktu Sholat Yang Pesta Pesta Yang Rusakan Gitu Ini Yang Harus Diberikan Standar Pengelolaannya Barangkali Seperti Tumpah Insyaallah Silahkan Kalau masih Satu lagi Dari Ibu Di belakang Silahkan Wa Walaikumsalam Walaikumsalam Terima kasih Ibu Itu Berarti Informasi Juga Penting Ternyata Yang Dipakai Untuk Operasi Benang Itu Karena Kalau benang Cahit Kan Gak Bisa Gak Nyambung Nah Sekarang Memang Kan Ada Dua Jenis Benang Ada Benang Itu Hanya Menyambung Setelah Selesai Dia Dilepas Sepekan Sudah Kering Dicabut Lagi Ada Yang Sekarang Ini Yang Langsung Melebur Itu Menjadi Daging Nah Barangkali Itu Yang Bisa Saja Itu Dari Unsur Babi Itu Juga Perlu Diselidiki Kalau Itu Memang Betul Dari Unsur Babi Itu Menjadi Haram Najis Nah Ini Juga Salah Satu Yang Perlu Mungkin Diselidiki Oleh LB POM Itu MUI Apakah Ada Kasus Bahan Benang Penjahit Dalam Operasi Sesa Dan Lain Sebagainya Yang Langsung Melebur Berubah Menjadi Daging Itu Yang Dibuat Dari Bahan Babi Karena Itu Sangat Memungkinkan Sebab Memang Babi Itu Sangat Mirip Dengan Tubuh Manusia Mungkin Kalau Hewan Yang Lain Tidak Bisa Jenis Dagingnya Beda Terima Kasih Ibu Silahkan Kalau ada Lagi Yang Lain Dari Pak Satu lagi Dari Ibu Haram Ibu Kalau Udah Betul Tahu Itu Ya Kalau Udah Ketahuan Itu Betul Iya Iya Tapi Belum Sudah Dipastikan Belum Itu Dari Babi Atau Baru Dugaan Atau Mungkin Ada Dua Macam Kalau Belum Bisa Dipastikan Kita Tidak Bisa Menghukumkan Tapi Kalau Udah Jelas Berarti Wajib Mengganti Dengan Bahan Yang Lain Gitu Bu Insya Allah Seperti Itu Iya Silahkan Bapak Ya Ustaz Mengenai Mengenai Apa itu Mengenai BPJS Iya BPJS Itu Sebagian Besar Ustaz 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 Yang Ngetop Ngetop Itu Itu Mengharamkan BPJS Alasannya Karena yang tadi itu Ustaz Yang denda 2% Atas keterlambatan Betul Jadi yang pertanyaan saya adalah Kenapa Yang denda 2% itu Dipersoalkan oleh Para Ustaz itu Karena ya Karena Pak Ustaz ya Kalau Kita Yang Kalau kita Mengelola Sesuatu Yang demikian Banyak Kalau Tidak ada Unsur Pemaksaan Seperti itu Betul Orang akan Bodo amat Dia biasa Biasa aja Akan lalai Akan kacau Nanti semua Gitu Betul Nah Nggak disiplin Naga-gaga itu Kok Jadi Jadi Diharamkan Kenapa Gitu Ustaz kan banyak sekali Bukan hanya BPJS Salah satunya lagi Banyak ya Makanya Saya bilang Gimana ini Kacau Yang paling penting Yang paling penting juga Nanti saya mau tanya Mau Ustaz itu Yang mengharampan itu Kalau dia masuk ke tol Masuk ke tol Masuk ke tol Kalau enggak Kartu yang enggak bawa Itu kan di denda Lebih besar lagi Dua kali lipat Dari harga tol Ustaz itu akan Kena haram Mohon penjelasan Ustaz Nah Perlu kita Hati-hati Apakah hanya Karena penentuan Dendanya itu Otomatis Jadi haram Karena penentuan Denda itu Jadi riba Kalau akadnya itu Adalah akad Pinjam-meminjam Nah Kenapa dalam Pinjam-meminjam itu Jadi riba Ketika terlambat Membayar Sebulan Bunganya naik Nah itu Dia Menghitung Kenaikan Pembayaran Dari jumlah Yang dipinjamkan Itu bukan Hanya sebagai Denda Tapi memang Dia adalah Menaikan Kewajiban Membayar Hutang Tapi kalau BPJS itu Bukan hutang Begitu pula Tol Bukan hutang Begitu pula Listrik kita Bukan Menghutang Tapi itu Transaksinya Transaksi Jual-beli Nah jual-beli Sanksi Itu ada Dua macam Ada Sanksi Yang bersifat Hukuman Jadi dia Tidak melihat Kepada Berapa besar Ini Tapi sebagai Hukuman Kedisiplinan Yaitu Pelanggaran Perjanjian Jadi kan Sudah berjanji Batas Pembayaran Sekian Tiba-tiba Lambat Nah maka Dikenakan Apa Namanya Denda itu Bukan kepada Dinisbatkan kepada Jumlah yang Harus dibayar Tetapi adalah Sebagai Hukuman Terhadap Pelanggaran Ketidak Disiplinan Ketidaktepatan Memenuhi janji Maka yang Disoroti oleh MUI itu Bukan dari Zat Dendanya Dendanya Boleh Tidak haram Tapi adalah Membakukan Kenapa harus 12,5% Tetapi justru Harus dilihat Kalau itu Denda Sebagai administrasi Maka dilihat Dari Besar Kecil kerugian Penangguhan Itu Yang kedua Kalau itu Denda sebagai Hukuman Itu harus jelas Gitu Bahwa itu Denda sebagai Hukuman Ditetapkan besar Kecilnya sesuai Dengan Belapa besar Pelanggarannya Kalau sekali Melanggar Dua kali Melanggar Jadi tidak setiap Denda itu Otomatis Menjadi Haram Tidak Karena itu Sangsi Hukuman Yang ditetapkan Bisa berupa Denda Materi Bisa berupa Denda yang lain Nah maka Secara Hukum Syari Tidak Otomatis Denda itu Itu haram Tetapi Tergantung dari Segi akad Yang dipakainya Maka MUI Dalam Forum Kajiannya Tidak Memponis Semua jenis Denda itu Diharamkan Tetapi Justru mempertanyakan Kalau denda itu Sebagai denda administratif Maka dihitung dari Kerugian Kalau itu ada Kerugian Keterlambatan Begitu Yang ditanyakan Tapi kalau itu Sebagai bentuk Hukuman Penekanan Kepada Kedisiplinan Nah itu boleh Mendidik Supaya dia Disiplin Dendanya itu Wah supaya Enggak Didenda Jadi jangan terlambat Itu maksudnya Begitu Itu demikian Tetapi Justru yang disoroti Ini adalah Mekanisme Pengelolaan Itu yang lebih Lebih Subsantif Agar Pengelolaannya Betul-betul Digunakan Kepada Sistem Syariah Gitu Investasinya Segala macam Kemudian ada Dari Bapak Ibu Mungkin yang Dituliskan Apa hukumnya Pialang Saham Murut Islam Nah berkaitan Dengan Jual-beli saham Itu sendiri Kalau saham Itu saham Real Pasar Pasar Apa Namanya Real Real Market Itu dibolehkan Secara sari Selama itu Memang Perusahaannya Produknya Itu adalah Yang halal Tapi kalau itu Sahamnya Dari perusahaan Yang haram Dan segala macam Yang kedua Mungkin dari Produk yang halal Perusahaan yang halal Tapi itu Bukan Real Market Dia hanya Memperjualbelikan Sahamnya Semata-mata Bukan melihat Kepada Produk Dari perusahaan Nah itu pun Termasuknya haram Karena dia Memperjualbelikan Yang tidak ada Benda yang Dipegangnya Jadi hanya Memperjualbelikan Angka saja Memperjualbelikan Saham Tanpa ada Pasar yang jelasnya Produk yang jelasnya Wallahualam Barangkali Bapak-Ibu sekalian Ini saja Silahkan Terakhir Nah ini termasuk Bapak-Ibu sekalian Bahkan di beberapa Negara Arab Itu langsung Dikeluarkan Instruksi Dari Dari Kementerian Agamanya Yaitu Tidak boleh Mengumandangkan Bacaan Murata Quran Doa Doa Solawatan Solawatan Selain Mengumandangkan Adaan saja Keluar itu Jadi hanya Menggunakan Di internal Nah ini juga Yang sedang Dibuat Aturannya Oleh Dewan Mesjid Indonesia Sedang dibahas Disolisisikan Ke mesjid-mesjid Karena termasuk Masukan Yang disampaikan Kepala Presiden Kepala Kepala Bagaimana Supaya Mesjid-mesjid ini Membatasi Gitu Mengumandangkan Suara keluar itu Di waktu Ajan saja Karena Yang lain itu Kepentingannya Untuk internal saja Kan Nah sebab itu Tadarus Kemudian Kemudian Sholat Berjamaah Kemudian Yang lain-lain Gunakanlah Pengeras Suaranya Untuk Di dalam Ruangan Bukan untuk Keluar Nah ini juga Bagian daripada Adab atau Etika Adalah Menciarkan Kecuali Upamanya yang Memang secara Agama itu Disuruh Dikeraskan Di takbiran Upamanya nanti Makanya takbiran pun Di idul fitri Kan tidak ada Malamnya itu Rasulullah Mengajurkan Hanya Paginya Saja Menuju Ke Ke Aula Ke Aula Atau Kemusola Sampai Dilaksanakannya Sholat Nah kecuali Itu adalah Idul adha Memang Disariatkan Bada sholat Sampai Selesai Hari Tasri Dimulai Dari Hari Arofah Tapi itu Tidak Terus-terusan Dikumandangkan Melalui Pengeras suara Barangkali itu Demikian Sebelum subuh itu Ada nyanyian Betul Sebelum subuh Ada tahrim Dan lain-lain Sebagainya Nah mudah-mudahan Kalau itu Dikeluarkannya oleh Dewan Mesin Indonesia Menjadi Kesepakatan bersama Nah Tapi kalau Dikumumkan oleh Perorangan kan Atau oleh mesin tertentu Nanti dianggapnya sentimen Itu mesin itu Anti Solawatan Kan gitu Anti Tahrima Nantinya kan begitu Itu salah paham lagi nanti Tapi kalau langsung oleh Dewan Mesin Indonesia Yang mengelola dan mengatur Mesin Indonesia ini Itu tentu akan baik Di sikapinya ya Tidak timbul Kecurigaan Atau Pandangan yang negatif Barangkali Barangkali Ini bangun masjid Tapi minta di jalan-jalan Ini juga mengganggu Betul Nah itu juga sudah ada Himbawan Dari MUI Tidak boleh Meminta Sumbangan-sumbangan Di jalanan Yang mengganggu Jalan orang lain Itu juga Tidak sesuai dengan Tentuan syariah Islam Orang Mesin itu Iya Pak Iya 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 Dengan mesin Nah iya Iya betul 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 Iya Iya Terkadang Mesin dipakai Pengumpulan-pengumpulan Yang kekeluan Upamanya Di Pekumpulan Ibu-ibu Mau PKK Mengumpulkan PBB Dan lain sebagainya Nah ini tentu Harus dibersihkan Mesin dari Hal-hal yang Tidak ada Kaitannya dengan Syariah Iya Terakhir Pak Iya Nah kalau berkaitan Dengan penyembelihan Itu tidak ada Aturan apakah Di halaman masjid Apa di luar masjid Yang penting Penyembelihan itu Harusnya dengan Kaidah-kaidah syariah Seperti Harus Ada Adab Etika pada binatang Tidak boleh Upamanya Binatang itu Tersiksa Atau terzolimi Di dalam tempat Penyembelihannya Tempat yang Tidak layak Upamanya Dipakai penampungan Hewan Itu memang Ada aturan Upamanya Hewan itu Dicemur Kepanasan Kemudian Disimpan Tempat yang Sempit Sehingga Hewan itu Tidak bisa Istirahat Nah ini Menimbulkan Tersiksa Binatang Itu Tidak boleh Secara syariah Ada hadisnya Yang mengatur Nah begitu Pula Di dalam Pengelolaan Jangan sampai Penyembelihan Hewan kurban Menimbulkan Bau busuk Dan kotoran Ke mesjid Nah ini juga Harus dijaga Berkaitan Itu Kaitannya dengan Adab-adab Penyembelihan Pak Adab-adab Penyembelihan Hewan kurban Insyaallah Mungkin Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Sampai disini dulu Pembahasan kita Semoga Apa yang Diinformasikan Ada Manfaat Dan guna Bagi kita Semuanya Akhirul kalam Robana'atina Fidunnya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Wakinada Banar Walakuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh